Seorang pemuda merasa sangat jenuh dengan pekerjaannya sebagai seorang tutor bahasa asing. Ia merasa karirnya datar, tidak ada kemajuan dan tak ada perubahan, terutama gajinya. Namun ia merasa Tuhan masih menginginkannya untuk bekerja di sana. Sepuluh tahun ia menunggu Tuhan berbicara untuk hengkang dari tempat kerjanya. Hingga akhirnya seorang temannya dari Australia memintanya menjadi tenaga pengajar internasional program Paskasarjana di salah satu universitas ternama. Selama ini rupanya Tuhan mempersiapkannya untuk hal yang lebih besar dalam hidupnya. Iyalah James Bartle, seorang dosen Universitas New South Wales mengatakan bahwa Selama kita memiliki respon yang benar, kehidupan kita adalah serangkaian persiapan untuk hal yang lebih baik dan besar di kemudian hari. Tuhan selalu memiliki alasan apabila dia meminta kita untuk bertahan dalam pekerjaan tertentu. Apakah saat ini pekerjaan kita sangat menjenuhkan? Amati kembali, apakah memang kita harus hengkang? Atau Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk perkara yang lebih besar? Apakah ada karakter kita yang Tuhan sedang bentuk? Baik itu kesetiaan, kedisiplinan, atau kesabaran. Yakinkan bahwa kita ada di jalur yang tepat dan hanya masalah waktu saja, kita akan segera masuk ke level yang lebih tinggi. Setialah terhadap apapun yang Tuhan percayakan, bahkan ketika itu hanyalah hal kecil yang nampaknya tidak berarti. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lo hatimu. Amsal 3 ayat 3 Hati baru, pikiran baru, harapan baru adalah peluang yang baru. Amin Terima kasih telah menonton!